Penetapan Akademi Farmasi Samarinda sebagai perbuatan tinggi kesehatan penyelenggara program RPM untuk Diploma Tiga Farmasi di Kalimantan Timur yang mengacu pada Undang-Undang NAKES 2014 persyaratan menyeluruh sebagai tenaga kesehatan pendidikan minimal adalah D3. Hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, Akademi Farmasi Samarinda melakukan wisuda Angkatan ke-15 dan Angkat Sumpah Program Studi D3 Farmasi Tahun Akademi 2017-2018 yang berlangsung di Hotel Bumi Senyur Samarinda pagi kemarin. Dari wisudawan dan wisudawati yang diangkat dan diambil sumpahnya untuk program studi D3 Farmasi Samarinda ada 177 orang dan kelulusan ini merupakan yang terbanyak dari yang sebelumnya. Kemudian juga Farmasi Samarinda akan membuka program studi sarjana atau Prodi S1 Farmasi dengan harapan bahwa para alumni Farmasi Samarinda program D3 bisa kembali melanjutkan program S1-nya di Farmasi Samarinda. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Yayasan Farmasi Samarinda, Dr. Rubian, dalam wawancaranya kepada wartawan GATV Online setelah usai dilaksanakan acara wisuda. Kemudian juga untuk diketahui bahwa tahun depan mungkin juga kita akan membuka Prodi S1. Prodi S1 Farmasi, sehingga para alumni untuk melanjutkan S1 cukup di sini, tidak perlu ke luar daerah, karena untuk memiliki biaya. Tapi saya mengharapkan bahwa pendidikan Farmasi di Matanya Ganatan itu meningkatkan mutu di tempat-tempat yang lain, mungkin akan ditasih supaya ditingkatkan menjadi A pada tahun-tahun yang akan datang. Direktur Farmasi Samarinda, Fahmi Supomo, juga dalam keterangannya bahwa dari 177 orang lulusan Farmasi Samarinda angkatan ke-15 tahun Akademi 2017-2018 ini ada 40 lulusan yang tergabung dalam program Rekonisi Pembelajaran Lampau atau RPL. Juga dengan program RPL tersebut merupakan percepatan bagi PNS yang masih dalam status asisten apotekar. GATV Online, Akbar Nadia mengabarkan. Kegiatan resuda pada hari ini, karena ini merupakan resuda yang ke-15, jadi tentunya kami ingin semuanya sukses ya, acara ini dapat benar-benar sukses. Dan ada pun jumlah peserta yang diwisuda pada hari ini sebanyak 177 orang. Dan di dalamnya ada program RPL. RPL itu Rekonisi Pembelajaran Lampau sebanyak 40 orang. Ini merupakan program percepatan bagi PNS yang masih asisten apotekar. Ini harus minimal dengan undang-undang nakas itu mereka minimal harus D3, sehingga mereka wajib untuk D3. Tapi ini ditempuh dengan waktu 1 tahun. Terus kemudian yang berbeda juga dengan resuda ini, tentunya kita juga punya banyak prestasi-prestasi, baik prestasi dari mahasiswa maupun dosen. Dosen di bidang penelitian, hibah-hibah yang kami dapatkan dari Kementerian Sekedikti cukup banyak. Dan pada resuda kali ini juga kita pamerkan produk unggulan Akfarsam melalui program CCBBT dari Kementerian Sekedikti.